Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyoi Kecamatan Mamo Salatu serta melakukan pemungutan suara bagi karyawan PT Agro Nusa Abadi atau PT Ana Permohonan nomor 104 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Moro Wali Utara nomor uro 2, Holi Liana dan Abu Din Halilu Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat 19 Maret 2021 di ruang sidang Pleno MK Mahkamah dalam pertimbangan hukum mengenai dalil pemohon yang menyebut terdapat 41.130 karyawan pemilik hak pilih yang bekerja di PT Ana tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pemohon berpotensi kehilangan 1.430 suara dikarenakan pemegang hak pilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena adanya upaya menghalang-halangi untuk memilih oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Reser 1945 Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan pemungutan suara bagi karyawan PT Ana yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT Ana untuk kepentingan tersebut termohon KPU Kabupaten Moro Wali Utara dapat menyusun di PT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT Ana yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya Bayu Caksono, Hendi Prasetya MKTV News melaporkan menyentikan karyawan PT Ana yang telah memiliki Terima kasih.